Waktu itu kan kita dua sih bang, kita dari jam 7 ya, sampai jam 8 gitu kan. Terus dari jam 8 malam tuh sampai jam 7 pagi lagi tuh kan. Itu mah saya gak pernah cerita malah sih kan, kita kan jaga ya bang, takutnya yang istimewa jadi kepikiran gitu kan. Ya itu, yang dia mau seperti itu, kata gitu. Kan di seri kamu lagi hangin, jadi dia itu mau tukar anak kamu. Tidak apa tuh kamu lihat bang, astagfirullah, saya kaget bang. Ternyata dia ikutin saya bang, perempuan itu. Ya udah kalau berpamu nolong, aku mau titip anak gitu bang. Aku kan semakin kaget kan, gitu kan, ini pak yang di kandungan saya. Waktu itu hujan, mau hujan, hujan teras lah waktu pas mau maghrib kan, mau maghrib gitu. Tiba-tiba ada seorang perempuan lewat. Si perempuan itu lewat, kita nanya, mau kemana teh, mau pulang pak, dia bilang gitu. Lah kok maghrib ini mau pulang sendirian, mana lagi hamil, aku bilang kan gitu kan. Halo, langsung antara malam. Balik lagi bareng gue, Adit. Dan gue mau tau nih, malam ini di daerah kalian tuh lagi cuacanya seperti apa sih? Lagi hujan kah? Atau lagi sejuk kah? Atau lagi apa? Boleh komen di kolom komentar, malam ini seperti apa suasananya. Dan sambil kalian komen, langsung aja kita masuk ke saksi misteri. Jadi beberapa hari lalu gue request nih sama produsernya Lentara Malam, coba deh cari ada nggak cerita tentang security atau penjaga keamanan lagi. Karena Lentara Malam udah lama juga nggak ngangkat cerita-cerita dari point of view, seorang security atau penjaga yang kerjanya malam-malam. Dan Alhamdulillah lah, kita dapet lagi satu narasumber yang udah cukup senior, dan dia itu dulu kerja di salah satu perumahan, itu sekitar tahun 2008 atau 2009, dimana dia ngalamin hal mistis ketika dia menjaga di perumahan tersebut. Dan narasumbernya udah datang jauh-jauh dari Bogor, ke studio Lentara Malam di Cakung, kita sampai dulu aja, narasumbernya udah ada Om Ferry. Om Ferry, apa kabar Om Ferry? Baik Bang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini kan Om Ferry, kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, Om Ferry ini kan bercerita tentang ketika Om Ferry berprofesi sebagai seorang security di salah satu perumahan yang ada di Jawa Barat lah kita bilang. Dan sehoror apa sih Om perumahan ini, sampai akhirnya Om Ferry ini memutuskan untuk resign lah dari perumahan tersebut. Salah satu faktornya apa sih? Salah satu faktor saya resign itu ya setiap maghrib saya selalu didatang perempuan itu gitu Bang. Perempuan ini orang atau apa? Ya wujudnya sih orang gitu. Cuman setelah ya kita tahu ternyata dia itu bukan kondensia gitu. Dan setiap maghrib? Setiap maghrib. Hampir setiap maghrib ya? Setiap maghrib yang saya jaga selalu dia datang. Jadi perempuannya perempuan muda atau gimana sih? Itu sekitar umuran 38 tahun ada Bang. 38 tahun dah. Jadi si perempuan itu juga memang memang si perempuan itu dalam keadaan kondisi hamil. Sama dengan istri saya yang di rumah itu lagi hamil juga. Waktu kejadian itu berarti istri Om Ferry lagi hamil? Ya. Dan perempuan yang ditemuin Om Ferry di perumahan itu lagi hamil juga? Lagi hamil juga. Dan memang ya diperkirakan sama umur hamilnya dengan istri saya. Oke. Dan faktor lain yang bikin perumahan itu serem apa lagi sih Om? Ya memang waktu pas pembangunan perumahan itu memang ada korban jiwa juga Bang. Waktu pembangunan perumahan itu? Iya. Karena Om Ferry ini kan tadi kita sempat ngobrol itu Om Ferry jaga dari zaman tanah kosong. Betul. Kalau dibangun sampai akhirnya jadi. Betul. Oke dan buat pasukan antara malam yang mau tau cerita lengkap dari Om Ferry selama kerja jadi sekuriti di perumahan tersebut simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat pasukan antara malam yang pengen jadi anak sumber atau ada anak saudara yang ingin jadi anak sumber. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam itu ada di Lentera Malam.id. Nanti gue tau di deskripsi nama Instagramnya. Dan Om Ferry udah siap nih buat cerita lengkap cerita malam ini. Oke siap-siap Bang. Sama-sama lagi sebelum ada ceritanya. Kalian tonton dulu intronya. Terima kasih. ya waktu itu kan pertama itu tahun 2008 Om Bang itu 2008 itu kebetulan posisi saya itu memang lagi enggak kerja gitu kan Nah kebetulan orang tua saya ini salah satu memang ditokohkanlah di kampung kita kan gitu memang ada proyek perumahan suatu saya disitu sih kita udah tahulah pada disitu memang lagi dibangun proyek perumahan gitu kan Nah akhirnya karena memang lihat posisi saya lagi enggak kerja gitu kan orang tua saya ngawarin lah kamu mau nggak kerja di proyek ini gitu kan jadi apakah itu dia udah apa daripada saya nggak kerjakan saya bilang gitu Nah akhirnya saya diterima sebagai security disitu dan nah pada waktu itu kita di tahap pertama ditaruh di belakang itu kan ya pada tahun pertama itu masih biasa-biasa aja enggak ada gini-gini gitu kan setelah udah tahap kedua saya ditaruh di proyek yang kedua ini kebetulan di depan si proyek itu memang ini memang lagi apa ngebangun sport club juga gitu kan ada kolam renang ada danau dan saya ditempatkan di salah satu blok memang yang perumahan yang mau siap buat dijual ke konsumen gitu kan Nah disitu memang udah ada beberapa rumah yang jadi gitu kan Nah saya jaga disitu ketiga hari pertama bulan demi bulan yang masih enggak ada masalah akhirnya tiba-tiba pas kejadian itu waktu itu hujan mau hujan hujan deras lah waktu lalu pas mau maghrib kan mau maghrib gitu setelah saya der waktunya maghrib saya salat maghrib kan saya salat maghrib dan setelah saya salat maghrib saya kembali lagi nih ke pos jaga saya dan kebetulan pos jaga kita ini berhadapan dengan danau gitu Bang gitu ya tiba-tiba ada seorang perempuan liwat der gitu kan nah pas liwat gitu ya kita nggak curiga lah kayak mungkin kata kita ya memang dia mau liwat gitu kan Nah setelah itu si perempuan itu liwat kita nanya mau kemana teh mau pulang Pak dia bilang gitu lah kok maghrib ini mau pulang sendirian mana lagi hamil aku bilang kan gitu kan Iya Pak udah biasa gitu nah terus tiba-tiba si perempuan itu karena memang itu masih ada gagir misi nintik-rintik gitu Bang gitu ya nah dia di salah satu rumah yang udah jadi itu dia mduh lah gitu kan ya udahlah aku enggak apa enggak ambil jadi pusing gitu kan nah terus tiba-tiba dia berjalan Bang ke arah yang mau pulang itu kan aku pikir udahlah Nah aku masukkan ke dadaunan karena punya istri aku juga lagi hamil gitu kan aku lihat gitu pas udah ujung danau itu akan ada pohon bambu Bang ini si sebelahnya ini memang belum dibangun nih masih pembuangan sampah gitu kan pembuangan sampah itu ada pohon bambu gitu tiba-tiba pasti pertengahan kan itu dia ngilang aku kaget kan kembali ke pos udahlah ngambil pusingan mungkin memang udah pulang gitu kan udah nasab akhirnya sampai temenku datang aku aku biasa aja nggak cerita gitu dalam ambil pusing biasa-biasa gitu tuh sehari berikutnya minggu berikutnya tiba-tiba si perempuan itu Bang pas dengan waktu yang sama diwat lagi Bang di jam yang sama di jam yang sama setelah maghrib Hai udah gitu kan aku tanya lagi kan istrata yang kemarin ya Iya Pak itu mau kemana emang jam selalu jam segini mau pulang Pak gitu akhirnya saya tanya mau tinggal di mana sih teh kita kan penasaran Bang ya gitu kan yang saya penasaran gitu kan itu Pak disitu Nah aku pikir dia itu karena kita tahu kan orang itu kan gitu Bang kita tahu wajah-wajah orang kita kita paham gitu kan disitu mana teh itu Pak disitu gak saya bilang kan disitu kan udah nggak ada rumah gitu kan gitu kan itu kan udah gitu itu Pak bener rumah saya disitu gitu kontrak kita pikirkan disebelah kampung itu gitu Bang enggak Pak disitu dia selalu bilang gitu kan gitu aku pikir ya memang dia apa memang dijemput suaminya atau gimana gitu kan udah kan Nah akhirnya dia pulang abang gitu berakhir lagi udah ngaku heraukan enggak diikutin lagi enggak karena kita udah tahu gitu kan udah udahlah ya udah aku enggak ngambil pusing enggak punya pikiran negatif atau gimana-gimana gitu kan setelah sekian kalau nggak salah itu hampir hampir sebulan lebih lah itu muncul lagi deh bang muncul lagi lah saya bilang kok ini yang kemarin lagi itu kan percis itu jam segitu Bang kejadiannya pas dia udah muncul lagi gitu kan aku nanya lagi kan karena kita udah rasa akrab gitu kan karena udah dua kali ketemu gitu kan tapi saya tanya kemarin ya kok selalu jam segini iya Pak udah biasa gitu kan nah akhirnya dia lewat depan pos aku jaga dia mampir di tempat yang sama Bang di rumah itu dan tiba-tiba dia manggil Bang Pak Bapak sini dah saya bilang ada apa ya saya nyamperin kan iya teh kenapa enggak Pak aku mau minta tolong gitu maksudnya minta tolong apa ini enggak Bapak mau enggak nolong aku gitu kan saya bilang iya nolong apa ya apa yang harus saya tolong gitu kan dia maksa aku bang gitu iya Bapak mau enggak nolong aku gitu nah akhirnya karena memang ditekan gitu aku udah aku siap nolong gitu ya udah kalau Bapak mau nolong aku mau titip anak gitu Bang aku kan semakin kaget kan gitu kan saya bilang ah tete aneh nih aku nggak nggak bawa anak mau titip anak gitu ya tadi Bapak katanya mau saya mau titip anak akhirnya dia bilang anak yang mana saya bilang kan gitu kan ini Pak yang di kandungan saya akhirnya saya bertapa kaget kan saya bilang di kandungan gitu kan akhirnya disitulah saya baru berkecamau di pikiran saya gitu Bang wah saya bilang memang ini perempuan nggak bener nih gitu kan saya bilang lu perempuan malam atau gini lu lu hamil mau minta pertanggung jawaban saya gitu kan aku udah punya pikiran negatif lah seperti itu nah akhirnya saya sempet terbanjik emosi alu ngaco lu teh gila lu teh dia bilang gitu masa anak di kandungan lu mau dititip gua ya udah Bapak nggak mau nolong saya gitu kan akhirnya saya berpikir apa memang dia ribut sama suaminya atau gimana gitu emang akhirnya saya bilang gini memang kenapa teh ribut sama suami enggak Pak nggak ribut gitu-gitu ya udah kalau Bapak memang mau nolong saya bisa nggak kita ketemu malam ini jam 2 itu bang jauhin ketemu aku tuh jam 2 malam gitu kan saya bilang jam 2 gini gua aja udah mau haplus gitu kan akhirnya dia ya udah kalau memang Bapak nggak mau sekarang kapan aja nanti gitu kan nanti aja Bapak enggak enaknya deh dia bilang yang penting kita bisa ketemu gitu nah udahlah ngaco lu gitu akhirnya tinggalin tuh setelah tinggal kan ternyata kepikiran kita gitu kan kepikiran dikonsentrasi kita setelah itu saya bilang akhirnya dipikirkan itu macam perempuan itu saya sampai bilang gitu kan udah nah sampai temen saya apus juga saya enggak enggak cerita hal ini gitu kan akhirnya kita pulang ke rumah cuman semenjak kejadian itu jadi selalu kayak dia ngikutin gitu Bang itu saya selalu lihat kok ada kayak ada perempuan gitu kan tapi ya karena memang sebenarnya saya ke hal begitu paling enggak enggak percaya gitu Bang saya berpunyak prinsipan gini tadinya ya kalau disebut kata orang itu makhluk halus itu katakan enggak waktu kebumi gitu kan saya punya logika ke situ ah nggak mungkin lagi itu ini pasti orang itu kita bayang-bayang terus Iya tapi selalu kebayang itu setiap saya pulang 4 sampai kebetulan kan rumah kita ini kan memang di pinggir kali gitu Bang ada pohon bambu juga gitu kan seperti kok gue seperti ada yang ngikutin gitu kan ah udahlah udah saya ngambil pusing nah terus tiba-tiba itu Bang dia muncul lagi Bang dengan waktu yang selalu waktu yang sama pas lagi saya lagi jaga memang pas magrib itu muncul lagi seperempuan kan itu dia nagih bang nagih janji iya jika aku itu udah apa mau dititipin anak dia gitu kan dan janji mau nemuin dia gitu kan enggak saya tanya kan waktu dia lewat itu kan tapi dia manggil karena kita udah keburu ah saya bilangnya manusia ini lagi itu udah keburu tempra mental gitu kan manusia ini lagi nah akhirnya dia manggil pas ini dah gitu saya sambil kenapa lagi teh jadi nggak kita ketemuan gitu kan maksudnya gimana nih udah kalau memang jadi ya udah nanti malam jam 2 saya tunggu kata dia gitu Hai Wah lu gila lu ngaco lu kan gitu udah saya tinggalin tuh Bang karena saya marah gitu kan kenapa setelah itu tiba-tiba orangtuanya telpon gitu Bang telpon kamu dimana masih di ini Pak di tempat jaga memang mau gantian jaga sudah mau pulang ya udah jangan pulang dulu ke rumah dulu gitu kan udah setelah kita plus pulanglah saya Bang nih ke rumah orangtua gitu kan Pak kita buka gerbang orangtua saya saya buka pintu Astagfirullahaladzim istighfar orangtua saya Bang udah gitu istighfar seperti itu udah kenapa ini Bapak gitu kan makin kayak orang kaget tiap-tiap gitu dulu sana lu udah sholat belum udah ambil wudhu lagi nih saya ambil wudhu gitu bang saya suruh sholat sunat sholat sunat lagi Nah akhirnya setelah kita udah selesai saya enggak 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 curiga kan ya enggak punya pikiran gini gitu gitu loh orangtua saya ini nanya ke saya itu ada kejadian apa beberapa hari ini saya bilang kejadian apa ya nggak gimana gimana saya bilang saya pikir lagi itu enggak ada kejadian apa-apa Coba pikirin deh gitu ada kejadian apa yang janggal atau memang gitu saya bilang enggak ada ini ada-ada hal yang enggak enggak wajar gitu kan saya kan jadi tambah bingung gitu kan Bang saya bilang apa yang jangkakan saya belum terkonsentrasi ke situ Bang belum kali lu merasakan akan apa kejadian apa gitu kan atau minggu ini atau bulan kemarin kita baru keingetan Oh iya Pak memang di bulan-bulan ini saya bilangkan gitu itu ada perempuan Pak setiap maghrib datang ke saya lagi hamil gitu oh gitu bahkan tadipun datang datang kemarin pun saya bilang gitu kan kemarin pun dia memang ngajakin ketemuan juga dia awalnya saya bilang waktu itu memang hujan Pak di bulan pas maghrib perempuan itu liwat dan aku pikirkan orang ngontrak disini gitu kan enggak ternyata memang dia lagi hamil itu tiba-tiba dia manggil aku itu dia mau nitipin anaknya gitu aku orang gila ini kan gitu Oh gitu harus cerita sama si papa gitu kan dan dia menjanjikan mau ketemu aku itu jam 2 aku bilang gila ini orang gitu kan Oh gitu ya bahkan tadipun dia dateng juga gitu ke orangtua kan tadi itu pun dia dateng katanya gimana jadi enggak ketemuan kita jam 2 ini saya bilang akhirnya saya marah-marah gini gitu Oh gitu yaudah nah tiba-tiba sih orangtua saya itu ambil air Bang dimasuk kedalam kamarnya diusap ke kita coba tuh kamu lihat kesana Astagfirullah saya kaget Bang ternyata dia ikutin saya Bang perempuan itu gitu ketika diusap air kelihatan bisa ngelihat saya bisa lihat yaitu astagfirullah itu bukan orangnya Ya Allah saya bilang gitu Iya Pak itu bener ini kita dengungin juga akhirnya yaudah kamu nggak usah pulang tadi telepon lah istri-istri saya gitu dibilang ini seharusnya nggak boleh nggak papa izin pulang dulu ya istri di rumah satu malam ini udah gitu Nah akhirnya kita nggak boleh pulang dikasih kesalahan sama si papa gini-gini gini setelah itu kita disuruh duduk wirid Bang tuh dikasih amalan sama orang sama si papa kita kan gitu tapi pas pada waktu jam 2 itu Bang terasa berat gitu bang kita pengen nemuin dia itu udah gitu-gitu udah ya akhirnya pas saya pulang tanya sama apa-apa gimana Pak udah nggak papa gitu nggak apa-apa gitu tapi kan bayangin itu enggak hilang gitu Bang enggak enggak hilang kan si perempuan kalau inget-inget-inget begitu kok bisa gitu kan sampai bisa seperti gini gitu akhirnya kan saya pun kejadian itu kan kerja pun nggak konsentrasi Bang selalu keingetan kan kejadian karena kita alami yang kita masih posisi di situ jaga gitu kan jalan tapi bayangan itu selalu ada selalu menghantui saya gitu kan dan akhirnya pada suatu itu malam dan saya bermimpi oke mimpi saya Bang tuh dan mimpi saya itu tiba-tiba si perempuan itu lahir bang lahir lahir banget dan anaknya ular oke iya pasti anak luar gitu saya seperti kayak marah nih si anak itu sudah gitu udah kan akhirnya setelah udah gitu saya kembali lagi ke orang tua saya saya cerita begitu Pak kok gini-gini gini ya itu yang dia mau seperti itu kata gitu kan istri kamu lagi hamil jadi dia itu mau tukar anak kamu itu jadi dia mau nuker anak saya yang dirahimisi orang istri saya itu mau ditukar sama anak dia yang ular itu jadi itu ternyata yang mau dititipkan ya Om berarti bisa dibilang kalau Om Ferry nggak ke rumah orangtua dan nggak didoain-doain gitu ya kejadian ada sesuatu yang terjadi sama istri Om Ferry bisa gitu gitu dan akhirnya gimana tuh anaknya Om Ferry lahir dengan selamat Alhamdulillah selamat sehat sehat gitu cuman ya akhirnya kan kita flashback Om flashback kebelakang kan dulu kan waktu masuk hutan itu Om di perumahan itu kan ada salah satu pohon besar di situ namanya pohon pule kalau di kita pohon benda namanya oke nah jadi si pohon itu di pinggir kali Om ini ada kali ini jadi sekali itu sekarang di seluruh dunia ke danau oke gitu dikali itu ternyata itu siluman ular di situ dan memang waktu sering kejadian juga waktu pas perataan tanah juga disitu kan itu ada yang yang doser ngeratain itu itu kan si bawah alat beratnya itu sampai ninggal itu bang kenapa kata meninggalnya waktu kan si pohon itu besar ya jadi udah nggak ada daun udah mati gitu Bang jadi karena memang nggak bisa di apa langsung di gitu kan di doser dari bawah gitu kan mau di angkat gitu nggak bisa dan tiba-tiba kejadian itu sama pas mau magrib si alat berat itu mati total itu mati total nggak bisa di angkat tiba-tiba si yang si pengembudi alat berat itu kesurupan kesurupan gitu-gitu akhirnya muncul di atasnya itu ular ular gitu kan kebetulan ya karena memang saya bilang tadi orang tua kita ditaukan kan dipanggil tuh gitu-gitu kan udah lah nah terus pas hari berikutnya kan si dosa ini kan nggak mau hidup nih Bang nggak mau hidup akhirnya sama si orang tua kita tuh disiram si alat berat itu sampai bisa tobo sebelumnya udah makan korban sih tadi sebelum ke orang tua itu ada 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 yang tewas disitu yang bawa alat berat itu sampai tewas kesurupan tadi bukan sebelumnya jadi kalian itu mau ketolongan yang meninggal itu gimana ceritanya bisa sampai meninggal ya karena waktu itu dia kan diangkat gitu Bang pakai beko gitu kan Nah itu tiba-tiba entah apa itu ada kayu ini Bang kayu yang diangkat itu nyelebat ke sini di Bang pecah kepala ini kena kepala gitu itu situ nah cuman yang mereka karena memang masih positif gitu udah kan yaitu pas kejadian kedua itu itu yaitu ular muncul terus ya akhirnya udah itu sampai salah dirobohkan gitu Bang di poin itu bisa dirobohkan sampai dibangun gitu kan gitu kan ya asal dulunya juga ya kita memang dulu sedang cerita orang tua dulu gitu Bang ya cuman kan yang saya bilang tadi kita tadi kan nggak mau ambil pusing gitu kan dulu itu ada kuburan Belanda lah ada inilah itulah kan gitu dan sampai sekarang pun memang mereka masih suka muncul tidak di danau itu si perempuan itu juga tapi suka pakai kebaya suka di pinggir danau gitu Bang tapi Om Ferry sudah nggak pernah ketemu lagi saya enggak setelah 2012 bang tua saya meninggal seri Sen oh berarti Om Ferry udah 2012 udah nggak di situ lagi ya di situ lagi akhirnya karena memang kesakutan saya ini kan selalu berkejam ada sekarang orang tua kita udah nggak ada saya mau minta perlindung-minta percaya apa ya iya gitu kan gitu dan tapi ini tahun-tahun sekarang Om Ferry pernah kasih coba jalan-jalan lagi ke perumahan itu gitu ya karena memang rumah kita sih ya emang kita suka liwat cuman selalu keingetan gitu Bang selalu keingetan terus dan pohon itu berarti memang udah nggak ada ya udah nggak ada sekarang rata ini ya udah segera disitu kan eh dibikin itu juga sport club itu ya apa kolam renang gitu kan waterboom nah itu sebelahnya danau danau itu sebenarnya danau buatan Oh ya danau buatan bukan di pembuat perumahan itu ya karena memang aliran kali disana gitu kan ditambung disitu gitu bang baru diatur ke pembuangan lain gitu kan tapi masih suka muncul suka muncul bahkan yang suka pada mancing dan disitu sering lihat dan danau itu juga aneh Bang sampai sekarang aneh kenapa tuh jadi kalau dia eh situ sih ikan itu kalau memang dia mau ngasih ikan ikan lebih lebih dari tambak itu Bang ikan bang ikannya di situ itu kuat di apa ya orang mancing itu wah apa yang di jala itu kan suka ditebar gitu kan kuat karungan Bang kan aneh gitu kan cuman kalau lagi nggak mau ngasih nggak mau dia nggak ada ikan sama sekali cuman tiba-tiba kalau dia pengen mau ngasih ini yang udang itu kan udang itu kuat gini pakai tangan Bang udang itu 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 aneh sampai sekarang itu nah tapi kalau pas lagi Om Feri ini kan berarti eh jaga berapa sih waktu itu pas lagi jadi security waktu itu kan kita dua sih Bang kita dari jam 7 ya 7 pagi sampai jam 8 gitu kan terus dari jam 8 malam tuh sampai jam 7 pagi lagi itu kan oke makanya berarti Om Feri ketemu pas maghrib itu yang anehnya setiap saya jaga kan akhirnya saya suka iseng sama temen yang lain ini kalian suka tanya kalian kan kalau memang ini suka lihat perempuan enggak maghrib ini enggak biasa-biasa aja gitu kan kan itu jadi tanda tanya saya waduh jangan-jangan emang ini gitu ya akhirnya ya ya jadi bumarang buat pikiran saya akan gitu kan kok teman-teman enggak ada gitu kenapa ke saya gitu kan berarti teman-teman enggak ada yang ketemu sama perempuan itu cuman ya kalau memang mereka-mereka suka muncul di danau atau gimana sih suka ada aja yang lihat ada yang lihat tapi untuk sosok perempuan itu teman-teman security enggak ada yang ngalamin cuman Om Feri doang sendiri dan itu pun saya keep sampai sekarang enggak ada yang tahu karena itu mungkin teringat sama Om Feri juga karena kan kondisinya Om Feri itu istri lagi hamil iya itu kita oh ternyata ya yang saya bilang kan kita jadi punya pemikiran kan kita eh kalau istri apa istri aku jadi bagaimana kalau seperti itu kan gitu Bang ya ya makanya udahlah ya kita tadi emang kita punya apa inisiatif baik buat dia gitu kan ya ternyata ya memang kejadiannya seperti itu gitu kan dan istri pernah ngasih ngalamin hal mistis yang berkaitan sama si perempuan itu gitu kalau dia enggak 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 seperti itu karena pun enggak gitu cuman memang ditujukan ke saya gitu Bang karena dia yang soalnya kan mungkin dia itu punya prinsip seperti ini Bang karena memang saya dianggap pimpinan atau kepala keluarganya gitu kan makanya dititipin ke saya gitu walaupun sebenarnya kan Om Feri udah men setuju ya namanya ya mungkin ya saya bantu gitu tapi karena enggak ketemuan yang jam 2 malam itu kemungkinan itu jadi batal gitu dan keburu disembuhin sama orang tua saya gitu ya saya betapa kagetnya itu dibuka itu Om Feri ngeliat dia itu posisinya dimana di atas di atas loteng gitu nggak dipara gini kan kebetulan jadi kalau di kampungan Bang kalau pas dapur itu kan enggak ada ini ya enggak pakai pelapun gini ya enggak pakai pelapun pas diusap gitu itu kamu lihat ke sana itu bukan ya saya kaget Allah aku pasti bang iya itu Pak gitu aduh kamu itu sampai orang tua saya bilang gitu kan untuk pakaiannya perawakannya kayak gimana sih untuk perempuan itu badannya enggak terlalu gemuk sih Bang jadi ini ya udah ramping gitu kan cuma rambut segini nih dia pendek pendek hamil waktu itu masih muda Bang masih ukuran lima bulanan lah ya hamil lima bulan gitu untuk pakaiannya gimana tuh pakaian biasa masih pakaian orang hamil pakai daster gitu ya ya kita kan memang itu memang seperti iring-iringan bang iring-iringan seperti dengan kehamilan istri saya itu iring-iringan barengan gitu umurnya kira-kira sama gitu umur hamilnya gitu ya Oh iya sama-sama umur hamilnya makanya dia mau tuker gitu mungkin udah ini dia udah punya hitungan dia kan Iya dan Om Ferry sempet mikir ini perempuan nggak bener nih Iya udah kita pasti seperti gitu kan Bang kan gitu kan kita kira ya orang udah hamil gitu kan sekarang bang minta mau nitipin anaknya kita kan pasti kita bisa bertanggung jawaban kan gitu ya Waduh kata gitu Om Ferry ini kan Om Ferry berarti kerja di perumahan itu dari tahap pembangunan ya dari awal banget lah ya boleh tahu nggak sih Om Ferry itu sebelum jadi perumahan itu asal-usul dari tempat itu gimana sih kalau asal-usul kan gini Bang ya karena kita orang situ kan kita tahu lah itu asalnya apa memang dulu itu Bang ya waktu saya kecil itu saya pun pernah itu Bang ngalamin waktu itu ya kita suka ikut-ikutan kan suka ikut-ikutan karena itu memang kebun gitu Bang kebunin nah disitu ada yang suka nanam jagung nanam padi segala macam kita pada suatu hak suatu hari Bang ceritanya karena memang posisi di itu enggak aman gitu kan nah salah satu teman kita itu Bang ngeborong jagung gitu kan nah tiba-tiba si pohon jagung itu Bang dihabisin daunnya kan habisin daunnya nah akhirnya kata temen aku ini gini udah kita tebang aja malam ini kan hari kita tebang tuh Bang malam itu juga tuh pohon jagung kebetulan memang sih pohon jagung itu dekat si pohon benda itu kan kita tebang malam-malam gitu udah kan akhirnya kan aku itu kan ikut bawain juga Bang karena jauh ke kampung itu kan sama temen tuh aku itu jalan bertiga Bang waktu itu terang bulan kan itu ke jadi eh waktu itu sekitar mau jam satu Bang jam satu malam kita lewat ya udah lewat kebuburan juga gitu kan pas yang ketiga kalinya itu Bang kita pas lagi mikul beban jagung ini kan pake apa keranjang itu kan juga gitu-gitu ini ini kan galangan ini Bang pohon padi nah ini ini pohon padi yang kita lewati nah ini jalan yang turun buat kekali nih ke pohon benda itu Bang gitu akhir pas kita lewat gitu temen aku yang satu di duluan aku di nomor dua yang satu nomor tiga kita kan tiga bertiga tuh tiba-tiba Bang dari sini tuh ada harimau liat Bang harimau putih itu kita Bang nggak bisa gimana-gimana Bang bongong aja gitu kan lihat akhirnya kita ngeliatin dia aja tuh jalan turun ke bawah gitu kan ada ke pohon itu pohon benda itu akhirnya udah kan kita ya Allah kamu lihatnya tadi ya lihat itu anaknya pada terakhir lihat harus kita itu Bang air rasa capek rasa berat itu hilang Bang awan ke sana gitu kan temen kita kan yang satu masih di atas nih masih nunggu itu kan dia sampai nabun-nabun gitu Bang nabun bikin unggun gitu kan gitu dia nggak lihat itu Bang itu Bang pas kita pulang ke situ ke lokasi sawah itu Bang enggak tahu sih harimau itu Bang lagi ngeliatin itu si apa api unggun itu temen kita nggak lihat temen kita aja kasih lihat tadi emajakan gitu tiba-tiba tuh si harimau itu turun lagi bang ke bawah ke pohon itu hari kita teriak tuh udah selesaikan udah pulang-pulang pulang nih udah udah sampai hampir jam tiga tuh Bang udah pulang-pulang udah udah pulang nanti aja di rumah di rumah kita ceritain itu temen kita sampai lemes Bang Oh kenapa ngebantuk bilang disana takutnya lo nggak bisa jalan aku bilang kan gitu kan Oh yaudahlah ya akhirnya kita selesaikan akhir besok pagi kan kita bawain itu apa jagung yang ditebang semalam kan gitu ya kejadian disitu ya memang disitu juga banyak bang itu banyak makam-makam Belanda cerita orang tua dulu gitu kan dan kebetulan memang bahkan disitu pernah Bang kejadian di pohon itu di kita itu Bang memang dulu ada salah satu orang Bang memang kelakuannya nakal gitu dan dia memang suka mencuri gitu Bang disitu nah kebetulan si orang ini Bang ya memang ya karena udah kerjaan dia gitu kan dan dia sempat apa di pohon itu Bang di pohon benda itu ya di atas aja di atas itu pohonnya gini Bang lebar atasnya kayak ada tempat beranti duduk itu kan dia naik ke atas itu seorang itu ya mungkin ya dibilang tadi bersekutu dengan itu gitu gitu kan ya akhirnya saya pun kan dengan kejadian saya itu kan saya kan jadi punya asum oh jangan-jangan memang ini gitu kan sumbernya gitu kan hingga lari keadaan si perempuan ini minta saya apa di anak saya ditukar dengan anak dia gitu kan ya mungkin dulunya mungkin banyak hal kejadian yang janggal ke mereka gitu kan Bang itu jadi saya jadi imbas akan gitu dan memang ya di wilayah itu ya memang ya sangat inilah sama ya mistisnya gitu Bang disitu itu gitu dan itu pas lagi Om Ferry selama ngalamin hal itu istri tahu nggak tahu istri apa Om Ferry sempet cerita sama istri kan sih tanggapannya apa gitu ya waktu itu mah saya nggak pernah cerita sama istri kan kita kan jaga ya Bang takutnya yang istimal jadi kepikiran kepikiran gitu kan ya bahkan ya belum belum lama sih saya cerita gitu mah kamu tahu nggak waktu si dede hamil umur begini-begini setelah saya berisian kan terus dari sini gitu kenapa emang ya gini aku itu nge apa kejadian begini-begini mah gitu kan ternyata itu si dede mau mau ditukar mah kalau kamu mau tahu gituin kan mau tukar sama apa yang namanya orang kampungan gitu banget mau ditukar sama ular kok bisa iyalah kamu ingat waktu itu yang yang ayah yang enggak pulang yang si papa telepon yang ayah masih kerja security Iya kenapa ya itu papa si papa kan minta izin yaitu peristiwanya bilang gitu kan tetap kagetnya tuh banget istri saya ya tadi ya kita waktu itu sempet-sempet mau cerita gitu banget cuman ayo udah cukup saya yang tahu gitu kan karena istri kita lagi hamil gitu banget waktu yang pas Iya gitu kan takutnya nanti dia malah kepikiran jadi malah diangkat terbawa kan gitu gitu ya akhirnya ya udah baru belum lama saya cerita seperti itu dia kaget nah ini saya ceritain kenapa saya ayah risin dari kerjaan security ya karena si papa tuh nggak lama terus meninggal kan ayah langsung di sini kan ya kalau saya ayah nggak risin nanti siapa yang mau jagain kita gitu kan dianya masih ada segitu sama istri kan ini sampai bengong aja Oh pantas kemaman juga bingung katanya ayah risin dari kerjaan kenapa gitu kan nggak ada sebab gitu kan ya karena kan kita yang ngalamin gitu banget tapi istri nggak merasa ada yang aneh dengan anak atau ada pernah cerita kasih sama Om Ferry gitu mungkin dia yang pernah ketemu gitu karena dia yang pernah seperti mau ditukar gitu kalau anak enggak Bang enggak pernah cerita Oke oke Alhamdulillah sih ya ya mungkin ya memang ke saya semua gitu banget karena sayang di ini kan yang di arah sama mereka itu saya akan kembangkan gitu ya akhirnya saya punya apa ya punya pemikiran Oh mungkin ini makhluk ini dendam dengan orang tua saya melalui saya karena mau kejadian pembangunan itu kan Bang itu kan udah makan tumal akhirnya si apa alat berat itu matikan orang tua saya yang terjuinkan gitu ya karena orang tua Om Ferry banyak banget membantu apa-apa Iya disitu sampai itu rumah dia mungkin sampai bisa dirobokan gitu kan waduh saya bilang gitu kan makanya pas orang tua saya tinggal saya udah punya asumsi kesitu ya makanya saya langsung risen kan gitu gitu dan itu kan Om Ferry tiba-tiba diminta datang ke rumah orang tua itu berarti orang tua udah ngerasa iya udah karena memang batin kita orang tua sama anak gitu Bang ya udah terasa kan gitu makanya disuruh rumah bener-bener pas dilihat iya betul-betul ya yang saya bilang tadi saya pun tadi saya paling enggak 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 apa enggak percaya hal begitu setelah udah gitu Oh ternyata bener ya ada ya gitu itu yang saya anehkan Bang ya kan nih saya punya prinsip ini ya makhluk gitu kan kan kita pikirkan nggak napak sama bumi itu ada bang bekasnya Bang yang Om Ferry lihat yang perempuan itu kayak orang biasa aja biasa ya ternyata memang siluman dia Bang jadi ya udah setengah manusia setengah setan gitu kan gitu Wah thank you banget nih Om Ferry ceritanya tentang pengalaman mistisnya waktu tahun 2000-2009 2009-2008 lah ya waktu itu ya di waktu pembangunan salah satu rumah yang ada di buku cuma nggak bisa kita sebutin karena ini cukup terkenal nama rumahnya ya perumahannya oke juga nih ya ada danau segala macam ada sport clubnya tinggal kalian tebak-tebak sendiri aja disini Om Ferry nggak bakal ngebuka demi keamanan Om Ferry juga nanti ada aneh-aneh ada yang marah segera macam makanya nggak bisa kita buka privasi ini ya udah thank you banget nih Om Ferry Makasih jauh-jauh dari Bogor mampir ke nantara malam hujan-hujanan naik kereta makasih banget sekali lagi ya dan buat pasukan nantara malam thank you yang udah nonton sampai detik ini buat kalian nggak komen nggak apa-apa gua cuma minta bantu like-nya aja biar gua sama Jamal semangat terus bikin video-video seperti ini dan datangin harus berterus berterus dan gua rasa podcast malam ini cukup gua Adit dari antara malam dan Om Ferry izin pamit siap bye sebelumnya Sub indo by broth3rmax